Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di channel Chef Mantra Hari ini Chef akan implementasikan menu-menu resep-resep terdahulu Menjadikan satu yaitu nasi bakar sisit gitarum Ataupun disebut dengan kecarum Kecarum itu adalah kemangi Dimana resep-resep terdahulu yaitu nasi uduk yang praktis Sambal mebali dan ayam sisit Itu kita padukan menjadikan satu masakan yang kita namakan Nasi bakar sisit kecarum Baik kita mulai Daun pisang untuk mendapatkan kualitas yang bagus Atau memudahkan agar daun pisang tidak robek Kita harus lemaskan dulu di atas bar api atau di atas kompor Ya sehingga nantinya tidak mudah robek Chef akan contohkan ya Taruh di atas ya Sehingga kalau sudah dia mengkilap kita tarik Ya Tuh Ya Tarik dia supaya lemas dan hijau Oke ya Tuh Jadi hijau benar-benar hijau Kita matikan apinya Nah sekarang kita akan bungkus Sebelum bungkus kita berikan juga di bawahnya alas Ya Agar nasi tidak mudah robek karena tipisnya daun Nah kita taruh kebalik begini ya Pastikan dilihat Setelah begitu kita tambahkan daun salam di bawahnya Karena ini akan membuat dia aroma Ini kita tambahkan nasinya Ini nasi ini menjadikan 5 porsi Pastikan dia Oke ya Tuh Nah bikinkan dia sedikit lubang Oke ya Cukup segini Kita tambahkan sekarang Oke Di atas ayam sisit Ayam sisit Ya Sekarang kita tambahkan dia Kencarung Taruh di atas Oke Ya Cantik Kita kasih sambal embel Ya Lihat Lampennya ini Tidak dia Apa namanya Lembab ya Lihat tuh Dia jatuh Berterurai Nah di atasnya ini baru kita kasih PCO Ini PCO Yaitu kalau di Bali Namanya Jamannya Sep masih kecil Yaitu Lengis nyuh Dulu Sep Makannya begini juga Namanya Nasi Uyah Lengis Oke ya Oke kita ambilkan sedikit Tuh Cukup Kira-kira ujungnya Sendok makan Ingat PCO ini adalah Bagus untuk kesehatan Dia juga mencegah kolesterol Cara membungkusnya Lihat Lipat dulu Pastikan Dan ini Tekan juga begini ya Tuh Ini masuk begini Oke Sudah Pastikan ya Sudah begitu Ini tekan begini Ya Oke Sudah Jangan digulung Digulung roll namanya ya Ini tekan disini Tuh Sekarang ambil Begini Ya Pastikan dia Tekan begini Terus ini Dilipat kesana Ini lipat kesini Ya Tuh Semat Atau biting Pastikan dia Tuh Ya Kalau memang dia Agak sedikit Katos Kita gunting aja Ya Ini teknik ya Oke Gunting Agar mudah Dia melipatnya Ya Tuh Baru Ambil lagi sini Oke Ambil lagi sini Lihat ya Tuh Nah Kita ambil Biting lagi Satu Kita tusuk dia Pastikan Oke Ting lagi Supaya cantik Nah Ya Kita akan mulai Bakar Pastikan Pembakaran juga Standar Ya Kita lihat ini dulu Ya Kita oleskan dulu dia Ya Itu Kita sebetulnya Menggunakan PCO Nah Ini juga Kita harus oleskan juga Sedikit ya Supaya cantik Dan Baunya Akan Betul-betul Menggiurkan Ya Tuh Ya Nah Ini lihat Pastikan Pastikan juga Ini harus sudah panas Oke Kita angkat Oke Pastikan Apapun yang kita Olah Kita cerna Kita makan Menggunakan bahan-bahan Yang sehat Walaupun mahal sedikit Tetapi Kesehatan itu Bisa kita jaga Digoyang gini Sudah Nanti kita akan balik Pelan-pelan Nah Sambil menunggu Kita menggunakan Hot plate Supaya benar-benar Makanan yang kita Sajikan Sehat Semua Panas Kita balik dulu Nah Baliknya begini Kenakan dia Dikenakan juga Sedikit Cantik Kita lap lagi Dikit Tuh Jadi Hasilnya Aroma ini Akan masuk Kedalam Nasi Beda dengan Nasi-Nasi bakar Yang saya melihat Kadang-kadang Kalau sudah Jadi nasi Dibungkus Terus dipanggang Begitu saja Tidak dioleskan Minyak Tidak diberikan Yang namanya Hub Di dalamnya Supaya nasi bakar Itu walaupun Nasinya sudah basah Tetapi cara pembakaran Itu penting Diperhatikan Sehingga nasi bakar Betul-betul Menjadikan Istimewa Wah Ini dia Suh Balik lagi Sini ya Empat kali Ya Balik lagi Bakar lagi Dia Oles lagi Kita oles lagi Dikit ya Oke Kita sekarang Akan sajikan Oke Sudah Matikan api Kita tarik Segini sedikit Kita buka Tarik Bitingnya Tarik Oke Kita lihat Wah Wah Ya Ini dia Nasinya ya Wah Luar biasa Kita gunting dulu sedikit Oke Oke Kita lihat Sini Sudah Kita kasih ini Sedikit Kalau biar cantik Boleh tambahin Ini Ke carum Carum yang pres Tapi jangan disini Taruh Sampingnya aja Karena bagi yang Mau yang segar Ya Oke Selesai Selesai sudah Nasi bakar Sisit Kencarum Sangat mudah Simple Implementasi Dari beberapa Resep Yang kita Jadikan satu Menjadi Nasi bakar Sisit Kencarum Suksemel Terima kasih Sampai ketemu Di Video Video Resep Selanjutnya